Intro Takapok dihujat, Ayu Ting Ting tetap teguh wajibkan calon suami kaya raya, nyari yang di atas saya Dari pikiran rakyat, sosok pedangdut Ayu Ting Ting hingga kini masih saja jadi sorotan banyak pasang mata Bukan cuma gara-gara perlakuannya, namun juga kisah cinta miliknya Jatuh bangun Ayu Ting Ting mencari cinta pun sering dia rasakan, hingga yang terbaru Ayu Ting Ting gagal menikah dengan Adit Jayusman Tak cuma publik, keputusannya membatalkan acara besar itu diakui janda satu anak bak sebuah mimpi buruk Saya juga sempat gak ngangkai ya, maksudnya kayak ngimpi aja gitu, ucap Ayu Ting Ting seperti dikutip dari kanal Youtube Atik Nur Wahyuni Melihat keputusan dirinya yang begitu mencengangkan, orang tua Ayu Ting Ting bahkan sampai mengingatkan putrinya Rasa malu pun sempat terlintas, apalagi semua undangan dan persiapan pernikahan lainnya sudah disebar Sampai orang tua saya tuh bilang, coba dipikirin dulu baik-baik, karena ini kan kita udah pada tahu semua Semua juga udah disiapin seragam dan lain-lain udah pada jadi semuanya, semua lengkap, ujar Ayu Ting Ting Meski sempat maju mundur memikirkan masa depannya, Ayu Ting Ting tetap yakin dengan keputusannya Banyak beberapa hal yang memang kayaknya dari secara prinsip juga kita kayaknya gak bisa nyatu Walaupun mungkin telat ya, kata Ayu Ting Ting Bukan sekadar perbedaan pendapat, Ayu Ting Ting mengaku sempat meminta petunjuk dari Allah SWT terkait keputusannya ini Saya juga minta petunjuk sama Allah, dikasih petunjuknya seperti itu Saya berani mengambil keputusan itu, ungkap Ayu Ting Ting Lebih lanjut, saat disinggung soal kriteria calon suami idamannya, Ayu Ting Ting mengatakan bahwa dirinya memiliki beberapa syarat Ayu Ting Ting secara belak-belakan mensyaratkan calon suami yang kaya raya, melebihi dirinya Emang harus kaya, gak boleh gak kaya Bukannya kita ngelihat dari materi ya, cuma sekarang udah berpikir pake logika juga jangan cuma pake hati, kata Ayu Ting Ting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!